Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengejarkan dan untuk menyemak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Di mana pemerintah jelang akhir pekan aksi ambil untung masih melanda bursa saham Indonesia, di mana indik harga saham kabungan semakin jauh dari posisi tertinggi tahun ini, yaitu di Rp7.000. Menariknya, saham-saham BUN Konstruksi justru naik signifikan pemirsa, di mana saham PTPP bahkan menguat lebih dari 12% sepanjang sesi pertama hari ini. IHSG kembali terkoreksi pada akhir perdagangan sesi 1 Jumat ini, turun 34 poin atau 0,48% ke level 6.921. Sektor basic industri melaju paling kuat dengan kenaikan 0,43%, sedangkan sektor saham properti di posisi terlemah turun 1,08%. Menariknya, saham-saham konstruksi, khususnya BUMN Karya dan anak usahanya, justru kembali kompak melesat. PT PP misalnya melesat lebih dari 12% ke posisi 725. Adik Karya atau Adi naik 9% dan Wijaya Karya menguat 8% hari ini. Saham-saham anak usah dari perusahaan BUMN Karya ini juga mengalami penguatan signifikan sepanjang sesi 1. Seperti PP Presisi atau PPRE, Wijaya Karya Bangun Gedung atau WG, Wika Beton atau WTON, serta Adik Komuter Property atau ADCP. Beberapa sentimen yang mengiring kenaikan sektor konstruksi BUMN adalah perolahan kontrak baru, serta komitmen emiten untuk meningkatkan akselasi pembangunan infrastruktur. PT PP Persero TBK merauh kontrak baru senilai Rp22,5 triliun, sampai dengan akhir Agustus 2023. Pihak perusahaan menunturkan, perolahan kontrak baru mencerminkan pertumbuhan sebesar 40% secara tahunan. Demikian juga Wijaya Karya atau Wika kantongnya kontrak baru tembus Rp15,41 triliun hingga Juli 2023. Dari sisi pemberi kerja, sebagian besar proyek yang diraih oleh perseroan berasal dari pemerintah dan BUMN, dengan skema pembayaran monthly progress. Sentimen positif lainnya adalah pemerintah yang menambah kesuntikan modal untuk dua BUMN pada tahun depan, yaitu Wika dan utama karya senilai Rp12 triliun, caranya dengan mengubah komposisi pembiayaan non-utang pada tahun depan. Hal yang disampaikan Menteri Keuangan Simulani, Satraker bersama Banggar DPR RI. Komposisi yang diubah adalah menaikkan investasi untuk BUMN melalui penyelitian modal negara atau PMN, sebesar Rp12,1 triliun, dari mulanya dalam rancangan Undang-Undang APBN 2024 sebesar Rp18,6 triliun, menjadi Rp30,7 triliun, dan mengurangi cadangan pembiayaan investasi dari Rp25,8 triliun menjadi Rp13,7 triliun. Meski demikian, sentimen negatif juga belum luput seperti utang jumbo BUMN karya terhadap BUMN. Utang jumbo BUMN karya ini dinilai berisiko mengurus pelabah himbar tahun ini, terbagi sumber untuk IDX Channel.